Ya, jadi kita tadi sudah bahas mengenai simbol R ya Simbol R ini tadi untuk resistor Resistor itu hambatan Ini satuannya ohm Satuan resistor ohm Kemudian ada lagi L L ini simbol untuk induktor ya Ini kalau gambar di rangkaian listriknya ini L itu induktor Satuannya Henry H ini dibaca Henry Fungsi dari induktor ini adalah pemercepat arus listrik Ya, kemudian ada lagi C C ini di rangkaian begini simbolnya Merupakan kapasitor Satuannya F dibaca farad Fungsinya untuk menyimpan muatan listrik Atau penyimpan arus ya Kemudian Ketika dirangkaikan secara Seri ke generator AC Ini RLC Nah, ini gambarnya seperti ini R, L, C Simbol generator yang ini Seperti tanda tak hingga ini Ini bisa V, bisa E Ya, simbol dari GGL Untuk gaya gerak listrik induksi ya Satuannya V Maka disini tadi kita punya Karena terangkai secara seri Maka arus listrik sumber Itu sama dengan arus listrik yang masuk ke resistor Sama dengan arus listrik yang masuk ke induktor Sama dengan arus listrik yang masuk ke kapasitor Tapi untuk nilai V-nya berbeda ya Karena ini arus listrik bolak-balik Berbeda dengan arus listrik DC Ini arus listrik bolak-balik Nanti lebih mendalam pada saat pertemuan di KBM ya Nah, disini diperoleh ada beberapa rumus penting Hukum OM dulu R sama dengan V dibagi ini Ini rumus dasarnya Bahwa hambatan itu sama dengan tegangan dibagi arus Ini rumus dasar Tegangan dibagi arus Tinggal nanti simbolnya berubah Untuk resistor sendiri tetap Tegangan pada resistor dibagi arus pada resistor Namun untuk induktor diganti Simbolnya XL XL ini hambatan yang ada pada induktor Namun ini disetilahkan dengan reaktansi induktif XL Kemudian XC ini hambatan pada kapasitor Namun istilahnya disebut reaktansi kapasitif XC Nilai XL Omega kali L Nilai XC 1 per Omega kali C Omega itu frekuensi sudut Sama dengan 2V dikali F F itu frekuensinya Kemudian ada istilah V efektif Tegangan efektif Ada arus efektif Yang diperoleh dari V maksimum akar 2 Untuk tegangan efektif Dan I maksimum akar 2 Per akar 2 untuk I efektif Kemudian ada lagi impedansi Impedansi ini adalah hambatan yang muncul secara total Dari rangkaian RLC Yang besarnya akar dari R kuadrat Ditambah dalam kurung XL minus XC dikuadratkan Demikian yang bisa Bapak sampaikan Hari ini Bapak akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya